Intro Hai guys, ketemu lagi di channel Juju Di episode kali ini, gue mau jalan-jalan ke daerah Bandung Timur Ada satu tempat wisata di kaki gunung Manglayang Tempat wisata ini cukup dikenal masyarakat sebagai salah satu cagar budaya yang berada di bawah pengawasan perhutani Nah, dulunya tempat wisata ini hanya menjadi tujuan wisata warga sekitar aja guys Karena tempatnya belum tertata dengan baik Tapi sekarang tempat ini udah tertata lebih baik dan banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah So, happy watching guys! Gue lagi ada di cagar budaya batu kuda Di sini, pengunjung bisa melihat batu kuda, camping, mendaki ke puncak gunung Manglayang Melihat view kota Bandung dari puncak Manglayang Atau hanya sekedar menikmati suasana asli kebun pinus Terima kasih telah menonton! 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 guys ini adalah spot favorit para penghujung wisata yaitu hutan pinus disini para wisatawan bisa botram atau makan bersama keluarga foto-foto main ayunan dan tidur-tiduran guys buat tikar dan ayunan bisa disewa disini ya harganya 20.000 buat ikar dan 15.000 rupiah aja untuk ayunan selamat menikmati buat kalian yang pengen melihat jagar budaya batu kuda jaraknya sekitar 700 meter dari hutan pinus ini batu kuda sendiri adalah batu berbentuk kuda yang konon merupakan perwujudan seekor kuda ketunggang Prabu Layang Kusuma yang terperosok ke dalam lumpur dan hanya separuh badannya yang kelihatan kemudian menjelma menjadi batu kuda selain melihat batu kuda pengunjung juga bisa melihat view kota Bandung dari puncak Manglayang tentunya kita harus mendaki sampai ke puncak untuk melihat keindahan view kota Bandung wisata ke batu kuda ini badan berasa seger banget mungkin karena kita menghirup oksigen yang bersih ya Nah buat kalian yang mau ke sini akses jalannya udah bagus cuman masih kecil buat bus atau mobil-mobil besar harus effort banget daya kesini karena jalan yang kecil biaya masuknya 10.000 rupiah per orang dan biaya parkir mobil 10.000 rupiah per mobil kalian bisa masuk lewat Cipadung atau bisa menggunakan Google Map aja ya buat kesini thanks for watching and jangan lupa support gue ya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya see you guys